Kepulauan 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 Meranti termasuk pihak swasta turut ditangkap KPK. Bupati Kepulauan Meranti Riau Muhammad Adil terjaring operasi tangkap tangan KPK kamis malam dan KPK belum membeberkan terkait apa persisnya operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan puluhan orang lainnya. Jadi betul ya tadi malam tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak yang sedang melakukan tindak pirana korupsi di wilayah pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Satu diantaranya adalah Bupati dan juga beberapa pejabat strategis lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten dimaksud. Saat ini tim KPK masih terus mengumpulkan bahan keterangan termasuk segera membawa para pihak ini ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Sejumlah ruangan di pemerintahan Kabupaten Meranti pun langsung digeledah dan disegel oleh KPK. Salah satu ruangan yang disegel KPK adalah ruangan Sekda Pemkap Meranti dan ruang Humas Protokol. Untuk mengetahui perkembangan terkini pasca operasi tangkap tangan Bupati Kepulauan Meranti sudah ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo disana. Selamat malam Renata. Renata apakah sudah diketahui OTT Bupati Meranti ini terkait dengan kasus apa? Ya tentu Nitya dan juga Saudara kami masih menunggu informasi resminya yang biasanya disampaikan melalui rilis ataupun konferensi pers. Tetapi tadi juga saya sempat meminta keterangan dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang mengatakan bahwa dugaan tindak pidana korupsinya ini adalah terkait dengan dugaan korupsi dalam bentuk pemotongan uang persediaan dan ganti uang persediaan yang dipotong sebesar 5-10%. Nurul juga menjabarkan terkait apa saja kasusnya ini suap pengadaan jasa umroh dan juga suap atas pemeriksaan BPK. Tadi saya sudah memantau sejak sore dan dua orang terperiksa yang juga diamankan dalam OTT kemarin ini sudah tiba sekitar pukul 4 tadi yang salah satu diantaranya merupakan Bupati Meranti yakni Muhammad Adil dan satunya lagi adalah anggota BPK Riau. Dan terkait dengan 8 orang yang total yang dibawa ke Jakarta, 6 diantaranya ini baru tiba sekitar pukul 8 malam tadi untuk ikut melakukan pemeriksaan di gedung merah putih KPK tempat saya melaporkan saat ini. Memang kasusnya ini masih terus diperiksa oleh KPK juga kemudian dalam OTT kemarin Nitya dan juga saudara sempat diamankan sejumlah uang tunai yang nominalnya juga masih terus dipastikan oleh KPK dan ditanyakan langsung kepada pihak-pihak yang terperiksa. Selain menyita sejumlah uang tunai juga KPK menyegel dan menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan Pemkap Meranti seperti ruangan dari sekretaris daerah, kemudian ruangan humas dan protokol serta ruangan kepala bagian. Nitya. Ya, lalu apakah sudah ada pernyataan dari partai politik? Ya, terkait dengan keanggotaan ataupun apakah Muhammad Adil merupakan kader dari salah satu partai yakni PDI Perjuangan, tadi sudah sempat ada pernyataan dari Sukri Misran selaku ketua DPD PDI Perjuangan Riau yang mengatakan bahwa Muhammad Adil ini bukan merupakan kader PDIT. Karena sebagai kader, seorang kader ini harus menjalani kaderisasi terlebih dahulu, meskipun Adil mengakui memiliki KTA, tidak serta-merta kemudian Adil ini bisa dikategorikan sebagai seorang kader. Untuk mengetahui keterangan lebih lanjut terkait dengan informasi kader, apakah Adil merupakan kader atau tidak, mari kita dengarkan cuplikan keterangan dari Sukri Misran selaku ketua DPD PDI Perjuangan Riau berikut ini. Saya tegaskan beberapa hal, satu bahwa Muhammad Adil bukan kader PDI Perjuangan, karena sampai hari ini belum pernah mengikuti sekolah kaderisasi PDI Perjuangan. Karena sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga harus mengikuti sekolah kader baru dianggap jadi kader PDI Perjuangan. Untuk kami tegaskan, DPD-PDI Perjuangan Provinsi Riau, mendukung penuh pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK tanpa pandang buluh. Ya, karena memang Adil ini sudah bukan, ataupun bukan kader dari PDI Perjuangan, maka PDIP juga tidak memberikan bantuan hukum kepada Adil. Terima kasih Renata Panggalo sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Soalnya informasi lain kami hadirkan diantaranya mengenai tim Nasud.